Kalau channel kita adalah channel tentang game, cari apa sih yang sedang viral tentang game? Kalau channel kita adalah channel tentang traveling, apa sih yang sedang viral tentang traveling? Kalau channel kita adalah channel tentang memasak, apa sih konten viral tentang memasak? Makanya itu harus dipahami dulu teman-teman sekalian. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pembagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan. Mas Didik bagaimana kalau konten game sekarang untuk mencari konten viralnya? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Youtube saya, Didik Arwinsa, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang digital marketing, SEO, podcast, konsultan SEO, digital marketing, bisnis online, dan lain sebagainya. Maka teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya ya. Oke mas Didik, ini gimana sih mas Didik? Konten kita adalah konten yang berhubungan tentang game. Apakah cara kita untuk melihat viralnya sama polanya? Sama ya teman-teman sekalian ya. Teman-teman selalu saya sampaikan namanya konten itu ada tiga tipe. Apa itu? Pertama adalah namanya konten viral. Ya konten viral itu apa sih yang sedang naik daun? Apa sih yang sedang dibahas hari ini? Apa sih yang emang sedang ngetrend saat ini? Yang berhubungan tentang konten kita. Yang berhubungan tentang niche Youtube kita. Kalau channel kita adalah channel tentang game, cari apa sih yang sedang viral tentang game? Kalau channel kita adalah channel tentang traveling, apa sih yang sedang viral tentang traveling? Kalau channel kita adalah channel tentang memasak, apa sih konten viral tentang memasak? Makanya itu harus dipahami dulu teman-teman sekalian. Nah yang kedua adalah relate. Relate itu apa? Relate itu adalah sesuatu yang emang misi bisa dibahas. Mesti cocok dibahas. Mesti enak dibahas. Contoh ini Ramadan telah selesai. Teman-teman bahas konten tentang Ramadan. Sepi penontonnya pasti. Kenapa? Karena emang udah gak relate lagi begitu teman-teman sekalian. Maka yang relate apa? Tentang persiapan iduladeha. Tentang persiapan bagaimana menghabiskan kue di bulan Lebaran. Bagaimana puasa syawal. Mungkin itu relate. Bagaimana persiapan masuk sekolah untuk ajaran baru. Nah itu relate teman-teman sekalian. Atau evergreen. Evergreen itu seperti apa? Evergreen itu adalah konten yang emang bisa dibahas dari dulu sampai sekarang. Tapi kali ini kita akan coba dari viral dulu teman-teman sekalian. Nah perhatikan teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman yang emang kontennya game. Nah ini konten game. Perhatikan teman-teman silahkan buka google.comnya. Ketik google trendnya. Oke pilih google trend semacam ini. Nah pilih disini game. Atau gaming boleh. Atau game misalnya ya. Atau gaming ya. Gaming misalnya. Nah teman-teman bisa cek disini ya. Ada gak tentang topik game. Ya tentang game ya. Misalnya game. Ada gak topik disini game stop. Ya penelusuran. Rata-rata penelusuran ya. Oke. Main game coba ya. Main game. Ada gak topik ya. Kita cari yang topik ya teman-teman sekalian ya. Kayak saya misalnya memasak kemarin ya. Memasak ada topik memasak. Ya game berarti bermain. Nah ada topik bermain. Tapi bukan itu yang kita masuk ya. Hiburan. Hiburan ya. Game itu hiburan. Nah topiknya hiburan mungkin. Oke misalnya topiknya hiburan teman-teman sekalian. Teman-teman bisa cek dulu disini ya. 7 hari belakangan ini. Pembahasan tentang hiburan itu tentang apa gitu kan. Nah kita cari disini yang Indonesia. Disini cari yang penelusuran YouTube. Ya kita cari disini penelusuran YouTube. YouTube. Nah ini ya tentang apa namanya topik hiburan. Paling bahas tentang ya seperti ini ya. Topik-topik hiburan. Atau yang kita ganti misalnya game ya teman-teman sekalian. Kita istilah penelusuran aja ya. Kita cari dulu game. Istilah penelusuran di YouTube. 7 hari terakhir ya rame-rame aja nih ya. Kita lihat apa sih yang sedang naik daun tentang game gitu kan. Seagame. Seagame. Seagame 2023 atau. Atau teman-teman bisa masukkan juga disini tentang nama gamenya. Misalnya nama gamenya adalah Free Fire ya. Teman-teman bisa cek disini nama game Free Fire. Apa sih yang sedang naik daun. Sedang naik daun disini yaitu cara keluar dari. Apa nih. Cara keluar dari. Gwil Free Fire. Oke. Oke. Kita cek aja di YouTube ya. Cara keluar dari Gwil Free Fire ya. Kita cek. Lihat disini ya. Ini sedang naik daun nih. Cara keluar dari Gwil Free Fire ya. Gwil Free Fire. Nah ini teman-teman bisa bahas disini. Bikinlah konten. Cara keluar dari Gwil Free Fire 2023. Cara keluar dari Gwil Free Fire jadi kapten. Sebelum 24 jam. Nah ini bisa dibahas nih. Coba kita lihat ya. Pembahasan-pembahasannya. Nah teman-teman bisa bahas disini ya. Oke. Ini saya coba lihat disini. Nah ini pembahasannya sudah ada nih ya. Sudah kita ambil. Ya pembahasannya. Yang sedang naik daun. Oke. Kita copy. Dan kita masukkan ke Excel ya teman-teman sekalian ya. Kita masukkan ke Excel. Oke. Kita buka Excel-nya. Nah kita buka Excel-nya. Kita letakkan disini ya teman-teman. Sekalian ya. Nah. Oke. Yang 2022 mungkin bisa dihapus saja nih ya. 2022. Nah sudah tidak relate lagi ya. Oke. Disini kata kunci. Ide kata kunci. Ya. Ide kata kunci. Tentang FF ya. Nah. Oke. Nah. Teman-teman sudah dapat tuh. Ya. Sudah dapat tuh. Mas. Bagaimana kalau Mobile Legends ya teman-teman. Ganti aja. Kayak tadi ya. Ganti disini Mobile Legends misalnya. Mobile. Legend. Ya. Mobile Legends misalnya ya. Kita pilih yang penelusuran dulu nih. 7 hari terakhir nih. Pembahasan apa sih paling banyak dibahas. Ya. Nih. Emang ada si game yang paling rame ya. Teman-teman sekalian kalau penelusuran ya. Teman-teman bisa misalnya permainan video. Ya. Permainan video misalnya. Bang-bang. Teman-teman bisa lihat disini. Nah. Ini rata-rata emang sedang si game ya. Rata-rata ya tentang Mobile Legends ya. Oke. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Untuk game teman-teman masukkan aja nama game yang akan teman-teman buat. Misalnya Roblox ya. Roblox juga bisa lihat. Ya. Apa sih yang bahas tentang Roblox ya. Roblox game. Roblox Indonesia. Roblox ini dan lain sebagainya ya. Atau kita cari apa namanya game videonya. Game videonya pembahasan tentang apa. Main Roblox sama ya. Main Roblox ya. Teman-teman bisa lihat disini. Main. Ro. Roblox ya. Main Roblox. Nah. Main Roblox sambil cerita serem. Main Roblox horror. Nah. Ini jadikan ini tempat. Ya. Ide konten teman-teman sekalian dalam hal. Untuk konten gaming ya. Oke. Begitu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang bertanya. Silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.